Selamat sore Pak Anies, yang tadi sore di Jogja, sekarang aku dari Sukabumi lagi ya Pak. Saya dari Amik Citrabuana Indonesia. Namanya siapa? Ayu Andari. Siapa tahu di masa depan bisa bekerja sama dengan Bapak ya Pak. Karena saya anak muda, Gen Z, zaman sekarang, dan Bapak selalu mengedepankan untuk kebebasan mengemukakan pendapat. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, di tengah-tengah banyaknya orang yang memberi rapat merah pada kinerja Bapak ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, kenapa Bapak masih ingin mencalonkan untuk memimpin Indonesia? Apa motivasi Bapak, landasan Bapak yang membuat Bapak percaya bahwa Bapak bisa menjadi pemimpin untuk Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa Pak? Terima kasih Pak. Yang kedua, soal Ayu, Ayu Andari tadi. Banyak yang beri rapat merah pada Anda, kenapa tetap maju begini. Ini juga termasuk trending topic. Bisa ditrending topikan, bisa digaungkan. Karena itu, saya mengusulkan ketika menilai, bukan dari menilai apa yang dikatakan di sosmed. Ketika menilai begini, apa yang dijanjikan dan apa yang terlaksana. Disitulah penilaian yang paling objektif. Loh, dulu janji apa? Terlaksananya apa? Nah, sekarang saya kasih contohnya. Partai Nasdem adalah partai pendukungnya Pak Basuki Cahaya Purnama, bukan pendukungnya Anies Baswedan. Dan partai Nasdem adalah partai termasuk Metro TV mengkritik terus Gubernur DKI Jakarta. Bener tidak? Betul. Lalu apa yang terjadi? Partai Nasdem kemudian mereview. Bener gak sih yang diomongin orang-orang ini? Ketika mereka melihat sendiri, melihat faktanya, melihat itu. Justru dia menjadi partai pertama yang mengatakan kami mendukung Gubernur DKI Jakarta. Loh, kalau yang dukung Anies pertama kali PKS, ya ngomong PKS dari Jilun mendukung. Betul tidak? Loh, ini adalah mereka yang terus-menerus mengkritik sampai pada akhirnya, Bung, berhentilah ngomong soal fiksi ini. Saya pengen lihat faktanya. Tunjukin faktanya. Lihat apa yang terjadi di Jakarta. Apa yang dijanjikan di Jakarta. Apa yang muncul di Jakarta. Ternyata banyak yang tidak dijanjikan malah dilaksanakan di Jakarta. Jadi kemudian, ketika tadi ditanya, kenapa saya tidak pernah mengajukan diri. Mana Ayu tadi, Ayu? Ayu, saya tidak pernah mengajukan diri, Ayu. Saya ini lagi tengah-tengah bertugas, dipanggil Anies. Kami menugaskan Anda menjadi calon presiden. Bukan saya datang ke Nasdem, ke PKS, saya mau jadi calon. Bukan. Dan ketika itu dikatakan, saya bilang, izinkan saya untuk memikirkan tentang tugas ini. Apa yang saya kerjakan? Tanya sama ibu lah. Kalau ibu saya ridoh, saya jalanin. Kalau ibu saya tidak ridoh, saya tidak akan jalanin. Sesimpel itu. Jadi, saya kemudian bilang, kalau partai Nasdem yang dulunya tidak mendukung malah jadi pendukung pertama, dan akibat mendukung Anies, apa yang terjadi pada Nasdem? Harus saya ceritakan di sini. Sudah tahu semua, kan? Apa yang terjadi, Pak? Dia mengalami tekanan A, B, C, D. Benar tidak? Kisih-kisihnya saja, Pak. Luar biasa. Udahlah, kisih-kisihnya online ada semua. Apa yang terjadi? Tantangannya luar biasa. Nasdem menghadapi tantangan. Kenapa? Karena dia memilih untuk mendukung Anies. Kalau Nasdem mau relax-relax, Pak Surya Palu usinya 72 tahun, Pak. Kalau beliau mau relax-relax saja, tinggal ikut saja. Tidak akan mengalami tekanan seperti sekarang ini. Beliau apa yang dia katakan? Dan dia bilang kepada saya, Bung Anies, kita ingin Indonesia yang lebih baik. Kita ingin Indonesia yang nantinya kita bisa berdiri dengan bangga. Saya minta Anda untuk menjadi yang di depan di dalam melakukan perubahan untuk Indonesia. Dan saya bilang, ini sebuah kepercayaan, ini sebuah amanah. Dan tantangannya besar sekali. Jadi, Ayu, ketika dikatakan, misalnya ini saya katakan, bahwa ini air minum. Tapi kalau ada seribu orang mengatakan ini adalah air keras, maka terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Gimana cara membantahnya? Saya bikin trending topic juga air minum. Bukan, cara membantahnya cukup sederhana. Buka tutupnya, minum airnya. Begitu diminum dan sehat, maka ini bukan air keras. Sama, Anies Baswedan dikasih raport merah di trending topican. Tidak usah dijawab pernyataan dengan pernyataan, jawab dengan kenyataan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.